Sebagai upaya untuk menguji sejauh mana, para peserta didiknya memiliki mental dalam bertanding. Sekolah Sepak Bola atau SSB Badak Muda menggelar Internal Fun Festival. Event ini diikuti oleh ratusan siswa SSB itu sendiri, dengan dibagi beberapa kategori di antaranya usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Ada keunikan tersendiri di event tersebut, di mana para orang tua siswa ditunjuk untuk menjadi pelatih dari para peserta. Seperti yang dikatakan oleh Kepala SSB Badak Muda, Fahrur Ozi yang kerap dipanggil Om Ozi, bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini diacak dari yang memiliki skill mumpuni hingga yang belum mahir. Selain itu para pelatihnya pun dari orang tua peserta. Tujuan dari hari ini, game sih sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya apa, internal fun game ini semua anak-anak tidak dikelompokkan pada yang bisa atau yang tidak bisa. Semua di mix ya, dikocok mah sebelumnya kan. Jadi biar anak-anak yang kompetensinya masih di bawah, ataupun kompetensinya sudah sedang, atau bahkan yang sudah mumpuni sejarah kompetensi dasarnya, mereka bikin juga satu tim, ya, pengelompok kan. Diungkapkan orang tua siswa yang menjadi pelatih sehari di kegiatan ini, Chandra. Dirinya sangat senang, tim yang dipimpinnya dapat meraih kemenangan. Walaupun ada sedikit kerepotan mengurusi anak-anak dengan berbagai sifat dan karakter. Resulatnya mengatur untuk semuanya, mengatur untuk mengatur strategi. Menang, menang kita, menang, menang. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap semangat. Bada Muda U10 dan U9 tetap kompak. Semangat, hidup grup F. Untuk diketahui SSB Bada Muda yang bermarkas di Stadion Bada Kuranten Maja Pandeglang ini, didirikan sejak 2002 dengan berbagai prestasi di kejuaraan SSB yang pernah diikuti. Akan tetapi masih sangat butuh perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah.